yang lain kita mulai saja bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang salam sejahtera buat kita semua terima kasih teman-teman sudah hadir di diskusi rutin kita diskusi mingguan kita atau kami sebut dengan diskusi kamisan kali ini kami bangga sekali bisa bertemu lagi dengan teman-teman kita akan mendiskusikan dengan membangun image publik terhadap LSM ini akan merupakan salah satu penelitian dari teman-teman konsil LSM nanti akan hadir pada hari ini kami nyebutnya Abang Misran Lubis Direktur Eksekutif Konsil LSM dan nanti akan dipandu oleh Mbak Aisyah Manager Program dari Sinergantara Indonesia dan juga merupakan salah satu dari tim kerja kami di Simpul Madani atau kami menyebutnya dengan KM4NGO baik itu saja untuk sebagai pengantar terima kasih atas kehadirannya mudah-mudahan minggu depan kita bertemu lagi jadi kami serahkan selanjutnya untuk Mbak Aisyah untuk moderatori acara kita atau diskusi kita pada siang hari ini selamat berdiskusi silahkan Mbak Aisyah baik terima kasih banyak Mas Misan sudah mengantar acara diskusi kita kali ini sebentar saya cek dulu ini ya baik sekali lagi terima kasih teman-teman yang sudah hadir silahkan terima kasih sudah hadir di diskusi Kamisan hari ini kami seperti yang disampaikan oleh Mas Misan tadi bahwa diskusi ini merupakan diskusi rutin di hari Kamis dan tema di hari Kamis ini kita akan mendiskusikan terkait dengan image image publik terhadap LSM atau CSO yang mungkin yang terupdate saat ini hadir saat ini di diskusi kali ini merupakan kebanggaan bagi kami bisa menghadir Bang Misran bisa hadir sebagai narasumber diskusi kali ini sebelum kita masuk ke sesi Mas Misran apa Misran apa benar oke Mas Misran Lubis Mas Misran Lubis untuk di sini Bang kalau di sana Mas biar gampang dia dengan image ini mungkin Mas Misran boleh memperkenalkan Dili terkait dengan biodatanya kemudian pengalaman-pengalaman sebagai direktur eksekutif dari konsil LSM silahkan Mas Misran mungkin lebih enak dipanggil Bang aja lah lebih akrab kayaknya ya pertama karena saya dari Medan memang begitu ya jadi rasanya lebih nyaman terima kasih Mbak Aisyah dan juga ini teman lama sekaligus juga namanya juga mirip ini Misran ya jadi beda era saja dan kebetulan juga lahirnya sama-sama Kamis gitu ya jadi dengan Mas Misran ini jadi connectingnya dekat dan untuk teman-teman sekalian bahwa saya Misran Lubis sudah di konsil sebenarnya keterlibatan dengan konsil sudah cukup lama sejak awal berdirinya tahun 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 99 Mbak Juintis namun sebagai direktur baru awal 2019 jadi kurang lebih baru dua tahun sebelumnya saya aktif di di beberapa organisasi terutama di organisasi perlindungan anak di Medan Sumatera Utara namanya PKKBA Kudat Kajian dan Perlindungan Anak dan kemudian juga beberapa organisasi lembaga lain baik di lingkungan seperti WALHI dan juga Forum Jaringan Perempuan dan Anak ada PUSPA dan Alhamdulillah saat ini sudah hampir dua tahun bersama dengan konsil dan melakukan beberapa kegiatan dan terutama konsil ini Forum Organisasi Masyarakat Sipil juga yang saat ini anggotanya ada sekitar 121 tersebar ada di 19 provinsi dan ini organisasi terbuka siapapun boleh berdabung dalam rangka untuk mengembangkan kapasitas organisasi terutama misi kita dalam isu anggotabilitas organisasi kemudian juga sustainability CSO dan isu-isu cross-cutting yang seperti HAM demokrasi dan isu perempuan dan anak juga yang sifatnya cross-cutting dan kami persilakan juga buat teman-teman mengakses informasi-informasi terkait dengan anggotabilitas organisasi di website konsil mungkin itu Mbak perkenalan singkat Mbak Aisyah saya kembalikan kepada Mbak Aisyah baik terima kasih Bang Misran sudah menyampaikan apa itu konsil LSM yang bagi kami namanya juga sudah LSM ini berlanjut langsung ke materinya Bang bagi Bang Misran terkait image publik atau masyarakat kepada LSM atau CSO saat ini silahkan Bang Misran jadi terima kasih Pak Aisyah dan juga Mas Misran kesempatan juga terima kasih buat teman-teman di KM for NGO yang membuka ruang diskusi ini dan memberi kesempatan kepada kami untuk berbagi tema terkait dengan public image dan saya sampaikan juga kepada kawan-kawan sekalian bahwa ini sebenarnya riset yang dilakukan setiap tahun dengan menggunakan tujuh dimensi tentang CSO itu mulai dari tentang soal legal informant atau lingkungan hukum bagi CSO kemudian juga ada tentang financial liability atau variasi dan keberlanjutan keuangan CSO kemudian juga ada tentang kapasitas CSO layanan CSO dan sebagainya dan salah satu dimensinya adalah terkait dengan public image jadi bagaimana pandangan publik atau respon publik terhadap CSO itu sendiri dinilai dari perspektif sektor yang ada di masyarakat termasuk di dalamnya juga ada pemerintah ada bisnis ada masyarakat umum dan juga kawan-kawan dari CSO itu sendiri ini dimensi ketujuh nah kita mengangkat tema kali ini karena ada apa namanya ada kaitan kuat dengan apa yang menjadi misi dari KM Poro ini sebagai salah satu simpul dimandani terkait dengan kapasitas CSO terkait dengan keberlanjutan dari CSO sendiri dan juga saya melihat bahwa ada harapan besar dari CSO luas dari masyarakat baik dukungan terkait dengan kerja-kerja yang dilakukannya ataupun dukungan dari sisi resurs sumber daya baik itu pendanaan maupun pendanaan namun kita tahu bahwa untuk mendapatkan dukungan dari publik itu sendiri dari masyarakat maupun yang terorganisasi tentu kita harus mendapatkan yang namanya trust kepercayaan dari masyarakat seperti kita juga disini kalau kita tidak mendapatkan trust dari teman-teman tentu kita tidak bisa juga berkomun karena kita percaya kita punya apa namanya kepercayaan itu maka kita bisa berkomun kemudian kita melihat bahwa ragam tentang entitas di Indonesia mulai dari MSM ORMAS kemudian juga NGO dan sebagi itu menjadi sebutan-sebutan entitas yang tidak perlu untuk diperdebatkan karena masing-masing punya sejarah penamaan entitas ini namun yang esensial adalah apa sebenarnya landasan atau dasar dari lahirnya sebuah LSM atau dari sebuah CSO seperti yang digerakkan oleh teman-teman sekarang ini ada yang diawali dari grace fruit ada yang diawali dari kelompok-kelompok tertentu atau mungkin dari kependulian dan sebagainya itu semua adalah proses latar belakang membangun sendiri namun kita menghadapi tantangan cukup besar terkait dengan hal ini misalnya apa yang kita apa yang terpikirkan oleh kita ketika kita mendengar mendengar ada misalnya begini ya 63 capsec kompak mundur karena diperas oleh oknum yang kongkalikong dengan LSM apa yang terbayang oleh kita kemudian di bangunan masyarakat sendiri dan kita mungkin juga merasakannya kemudian ini hanya sebagian-sebagian kecil saja ya 3 oknum LSM di Lampung Utara di Jiduk Polisi karena melakukan pemerasan terhadap KADES kemudian ada oknum LSM di AC ini pras kepala desa kemudian ada lagi KADES sedang di pras oknum LSM ini terjadi di banyak daerah dan saya yakin ini hanya saya ambil sebagian saja kita melakukan riset itu ada ratusan ada ratusan perilaku perilaku yang negatif dilakukan oleh LSM bahkan kalau kita di daerah di beberapa daerah itu punya sebutan-sebutan sendiri sebutan yang pengalihan ke negatif mungkin teman-teman sendiri punya juga mendapatkan hal itu seperti saya mendengar kalau LSM itu seperti apa namanya lembaga Bodrex saya tidak tahu istilah Bodrex ini saya tanya kenapa kenapa istilah Bodrex karena Bodrex itu kan obat pening katanya jadi buat LSM ini cari uang untuk obat pening jadi negatif banget ada yang LSM ini kalau istilah di kampung saya sana kebetulan saya Lubis di Mandeling sana ada istilahnya LSM itu LEN LEN Sotik Madung LEN itu kasih sedikit pesai jadi sangat sangat miris ketika kita menemukan ini dan itu mempengaruhi terhadap kerja-kerja kita tentunya sebagai LSM yang punya kredibilitas ini membangun situasi ini ini membangun image di publik sendiri terhadap perspektif terhadap kita yang kemudian berlaku secara general secara umum dia tidak membedakan lagi ini LSM seperti apa tapi ketika mendengar LSM kemudian yang membangun oleh image yang mungkin ini tukang peras tukang kongkalikong tukang minta-minta macam-macam bahkan ada beberapa waktu lalu saya membantu seorang bertugas di rumah sakit seorang perawat yang sampai menangis-nangis karena dia di akan diadukan ke KPK oleh seorang mengaku oknum dari satu LSM dan kemudian dia mengambil foto video yang saat itu perawat ini sedang menulis suatu surat keterangan COVID namun akan meluarkan surat itu membuat suratnya dan ini dibesar-besarkan oleh oknum itu dampak bagian-bagian kecil dari yang kita lihat di masyarakat tidak terlepas dari tumbuh suburnya CSO di Indonesia pasca reformasi ini terjadi kalau kita membagi tiga fase saja tiga tahap secara umum ada fase rezim orde baru itu mulai sekitar tahun 60-an walaupun itu belum tapi kita katakan di era 60-an sampai 97-an itu kita bisa tahu bahwa jumlah yang namanya LSM itu tentu sangat sedikit dan lebih banyak bergerak juga dalam sunyi silence tidak banyak yang muncul ke permukaan juga data mungkin tidak terlalu diketahui dan jumlahnya memang sedikit tapi di era reformasi ini antara 98-99 ini mulai tumbuh dengan pesat terbukanya ruang demokrasi dan tentu kita apresiasi bahwa ini bagian dari lahirnya ruang demokrasi bagi masyarakat sipil dan penelitian kita tahun 2019 dan tahun 2000 ini juga sedang berproses nanti kita lihat bagaimana situasinya penelitian kita tapi di 2019 itu lebih dari 431 ribu LSM yang terdaftar yang terdaftar di kementerian dalam negeri itu baru yang terdaftar kita belum lihat kita tahu di di grassroots misalnya ada banyak lagi LSM-LSM yang tidak terdaftar di kementerian dalam negeri ada yang sebatas memiliki akte notaris saja ada yang kemudian mungkin terdaftar tapi hanya terdaftar di tingkat lokal dan sebagainya dan mungkin jumlahnya bisa lebih dari lima ratusan ribu jumlahnya kalau berhasil diidentifikasi semua nah ini kan kehadiran dengan jumlah yang begitu besar bergerak di tingkat masyarakat di lembaga-lembaga dan sebagainya kita bayangkan betapa besar pengaruhnya dalam membangun image kalau sedangkan kalau kita bandingkan dengan lembaga yang punya kredibilitas itu tidak sampai persepuluhnya misalnya teman-teman Semeru coba melakukan identifikasi mencari angka seribu saja LSM yang punya kredibilitas kerja dan kemudian publik terpublikasi di publik dengan image positif mencari seribu saja itu sulit teman-teman Semeru ketika kita melakukan penelitian ini pada tahun 2000 yang lalu dan tidak sampai angka 800 kemudian yang muncul kita juga melakukan hal yang sama ini artinya kita bayangkan bahwa dengan angka yang jumlahnya ratusan ribu ini lalu kemudian yang benar-benar punya kredibilitas itu tidak sampai seribu nah kita bisa bayangkan kemudian warna apa yang akan terbangun di masyarakat itu dia yang terjadi hari ini mungkin sudah sejak beberapa tahun yang lalu pasca reformasi tentang pandangan publik terhadap NSM teman-teman bisa sharing nanti kita lihat bagaimana secara akademik dilakukan Edelman Trust Barometer misalnya melakukan satu riset satu riset tentang image publik ini juga terhadap CSO kepercayaan itu angkanya terakhir itu 68% gitu ya masih jadi kita itu di pandangan publik masih kurang dipercaya kurang dipercaya ketika survei itu dianggung secara luas secara umum malah masih lebih dipercaya misalnya perusahaan itu 79% pemerintah 75% media masa 70% padahal kan lembaga-lembaga ini salah satu lembaga yang kita dorong oleh LSM oleh LSM untuk melakukan perbaikan tata kelola perusahaan banyak didorong agar melakukan tata kelola yang lebih menghormati hak asasi manusia dalam ekspansi perusahaannya lebih transparan dalam hal apa namanya community development dan pendanaan untuk masyarakat seperti CSR pemerintah juga begitu didorong dan bahkan diadvokasi oleh teman-teman ESO untuk akuntabel dan sebagainya pertanyaannya kemudian kita mendorong lembaga untuk tata kelola yang baik tetapi tingkat kepercayaan publik terhadap tata kelola kita itu di bawah mereka ini kan naif tentunya nah tapi persoalannya tentu bukan di kita-kita yang punya kredibilitas ini persoalannya luas luas ada persoalan dengan jumlah RSM banyak yang tidak kredibel tapi berkentayangan di masyarakat juga ada faktor-faktor lain dimana kita tidak mampu membangun match itu di publik itu sendiri bagi publik mana sebenarnya yang lembaga punya kredibilitas mana yang tidak kredibilitas nah ini kurang terjadi dari riset kita misalnya get publikasi tentang OMS kegiatan-kegiatan layanan di OMS itu besar nanti ada ada data yang kita tunjukkan kita punya layanan begitu baik yang punya kredibilitas punya kerja-kerja nyata di masyarakat tetapi kegiatan-kegiatan kita itu minim sekali di publikasi baik oleh media masa ataupun oleh lembaga kita sendiri saat ini kami sedang melakukan misalnya penelusuran jejak digital kerja-kerja CSO dari tingkat nasional sampai di tingkat grassroots yang punya data CSO yang selama ini cukup populer namanya ada sekitar 6 ribuan CSO yang nama-namanya sudah punya daftar-daftar katakan di beberapa lembaga ada lembaga penas ada lembaga-lembaga seperti mitranya POT mitranya Madani mitranya lembaga-lembaga seperti USAID dan masih banyak lembaga-lembaga lain yang memiliki data mitra kita mencari data itu dari data-data lembaga mitra karena kita ingin lihat bahwa lembaga-lembaga ini pasti sudah bekerja sudah bekerja dan menunjukkan bahwa mereka pasti punya kredibilitas karena sudah bekerja sama dengan lembaga yang punya kredibilitas tetapi kita lihat jejak digitalnya apakah mereka memiliki website yang teratur dengan baik apakah mereka mempublikasi kegiatan-kegiatan positifnya apakah mereka punya catatan pabrik-pabrik praktek baik yang bisa di-share ke publik ternyata pada situasi itu hari ini kita menemukan angka yang sangat kecil sampai menurut kami 25%-nya yang memiliki jejak digital baik jadi saat lembaga lain seperti media masa tidak tertarik untuk mempublikasi praktek baik kita kita sendiri juga tidak kuat mempublikasikannya maka kemudian yang terjadi adalah pemberitaan pemberitaan seperti tadi karena bagi media masa itu mungkin lebih menarik memberitakan LSM dengan korupsinya memberitakan LSM juga kita banyak menemukan jadi isi negatif LSM yang kemudian diangkat sebagai satu branding di publik oleh media nah ini yang kemudian kita ter-image ter-branding bahwa LSM itu buruk ini yang menjadi situasi yang kita hadapin saat ini kita coba secara statistik melihat per tahunnya bagaimana ternyata juga kita lihat bahwa perkembangannya itu sangat lambat sekali untuk baik jadi enggak bahwa angka baik itu ya minimal itu 4,0 itu angka baik menurut standar yang kita buat dan ini penelitian ini digunakan tidak hanya di Indonesia jadi standar ini digunakan secara global tadi sudah ada 81 negara yang menggunakan standar yang sama dengan yang kita buat jadi bukan cuma di Indonesia kalau di Asia ini sendiri ada sekitar 12 negara yang mencoba menggunakan ukuran ini sebagai penilaian untuk CSO di negaranya masing-masing dan secara keseluruhan di dunia ada 81 negara yang menggunakan pendekatan ini sebagai latukur nah anggap bahwa nilai rata-rata katakanlah standar baik kalau kita katakan baik belum sampai sangat baik sangat baik itu angkanya di angka 4,0 maka saat ini kita itu masih di public image kita berada di bawah standar minimal situasinya ini sangat disayangkan karena CSO di Indonesia itu sudah berdiri cukup lama sudah berkembang cukup lama saya katakan tadi sudah tahun 60-an dan kalau kita hitung pendanaan yang sudah dikelola oleh LSM itu sendiri barangkali juga sudah sudah angka APBN juga mungkin barangkali ribuan triliun atau jutaan triliun bahkan secara panjang itu tapi kemudian yang kita hasilkan adalah stigma negatif itu yang kemudian harus kita lihat lagi sebagai sebuah branding sebagai sebuah perbaikan maksud kita perbaikan di kita nah kita kita lihat perbandingannya dengan apa yang kita lakukan dari sini kita melihat bahwa tiga area yang kita lakukan sebenarnya sudah di atas rata-rata dibandingkan dengan negara lain juga ya jadi kita sudah ada di tingkat baik untuk beberapa yang kita lakukan misalnya dalam konteks advokasi kita sudah diangkat 3,9 artinya kita sudah naik sedikit dari minimal baik jadi kan kalau kita katakan baik tadi 4,0 4,0 itu baik minimalnya dan kita sudah di atas itu ada tiga yang nilainya di atas itu tentunya ada advokasi dan kemudian juga ada layanan dan ini perannya CSU memang ya jadi dalam konteks capacity building dalam konteks agokasi dalam konteks layanan itu kita memainkan peran baik disitu capacity building misalnya tenaga-tenaga profesional dari CSU itu dipakai oleh banyak lembaga internasional bahkan juga dinasional bahkan oleh pemerintah sendiri kenapa ini tidak mampu membangun image itu kita tidak pernah mempublikasikan bahwa sekian aktivis CSU menjadi tenaga ahli di kementerian di KSP di pendamping desa dan lain sebagainya itu barangkali yang tidak pernah kita coba bangun secara kolektif secara apa namanya secara komunitas di CSU sendiri jadi itu tidak diketahui bahwa mereka dari bahwa artinya kita sudah berkonstribusi jadi ini yang kesimpulan saya dalam konteks yang kita lakukan ini tak terlihat oleh kubik tapi dirasakan kalau kita tanya beneficiaris kita barangkali mereka akan menyebutkan lebih baik dilayani siapa pasti akan banyak yang menyebutkan tentang LSM itu sendiri tapi kita tidak mendokumentasikan dengan baik maka apa yang kita lakukan tak terlihat tapi dirasakan oleh mereka kemudian yang terakhir saya punya kesimpulan dari situasi ini singkat saja ini sebagai pemantik diskusi jadi LSM perlu melakukan perbaikan pada banyak dimensi untuk meningkatkan kepercayaan publik tapi bukan pencitraan dalam konteks yang negatif kita perlu membangun ini karena ada banyak hal manfaat yang ketika kita dipercaya oleh publik baik dalam konteks fundraising dukungan adukasi kemarin kita kawan-kawan mengangkat isu misalnya untuk PKS kita yang bermain sendiri LSM itu dukungan publiknya kurang kemudian kita mengangkat misalnya penyelamatan lingkungan kita LSM sendiri yang bergerak dukungan publiknya kurang tapi kita lihat misalnya isu-isu lain yang diangkat oleh organisasi lain itu cepat karena mereka membangun itu dengan trust ada tiga saran kami dari riset ini bisa dikembangkan soal ini membaikan tata kelola organisasi yaitu memenuhi minimal standar minimum transparansi dan stabilis organisasi dan ini tentu satu kewajiban untuk kita ketahuin sehingga kita di dalam kita juga memperbaiki aktif memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan kegiatan lembaga membangun jaringan new list sharing seperti yang dilakukan saat ini oleh kawan-kawan KM sehingga WMS tetap mendapatkan kepercayaan lebih dan yang terakhir memperbuat hubungan kemitraan dengan pemerintah maupun bisnis yang lainnya berbagi praktek baik jadi kita tidak usah ragu-ragu kadang-kadang kita terlalu anti dengan pihak lain apalagi pemerintah atau bisnis karena ini masih ada yang menganggap pendekatannya operotatif yang mereka adalah lawan dan dengan cara itu kemudian akan punya banyak manfaat ketika kita membangun kemitraan yang lebih harmonis dengan stakeholder di luar dari SSO sendiri termasuk juga dengan media oke itu barangkali Ibu Mbak Aisyah saya kembalikan sebagai pemantik diskusi kita hari baik terima kasih Bang Misran saya teragum-agum dengan presentasi Bang Misran karena kalau saya sendiri yang bekerja di salah satu LSM atau CSO itu banget kita banget ketika kepercayaan di publik kurang yang membuat kita juga enggak enak soalnya saya pernah bahwa mau perkenalkan lembaga saya sendiri untuk bilang LSM itu agak berat karena image yang kurang baik terhadap kata LSM itu yang membuat kita saya bilang saya dari lembaga penelitian saya kadang-kadang mencari kata-kata yang agak bisa diterima khususnya ketika berkomunikasi dengan Pemda dan saya yakin Bapak Ibu yang hadir saat ini juga pernah merasakan apa yang dirasakan oleh saya misalkan dan apa yang dikemukakan oleh Bang Misran pengalaman-pengalaman Bang Misran tadi baik kita langsung ke sesi diskusi silakan Bapak Ibu untuk melayangkan pertanyaan di simpulmadani.com di sana ada forum diskusi pertanyaan silakan di chat di sana nanti saya akan bacakan di sana atau juga boleh di chat diskusi kamisan kali ini ya mungkin Bang Misran sebentar saya cek dulu ya dari simpulmadani baik sebentar boleh tapi sambil ngecek gak apa-apa saya tambahin sedikit masuk ketika kita konsil itu memilih kata LSM teman-teman kita sudah banyak masyarakat mulai banyak kita ragukan ketika menyebutkan LSM itu kesannya negatif justru itu adalah entitas lokal kita ketika kita menggunakan ormas pengertiannya terlalu luas karena semua yang berhubungan dengan organisasi non-governance termasuk organisasi profesi itu semua adalah ormas tapi ketika kita menyebutkan LSM dia punya entitas tersendiri yaitu adalah yang bergerak dari NGO bukan CSO jadi karena LSM sendiri itu juga harus kita murnikan murnikan sebagai satu entitas iya pakat Bang saya sekarang untuk ini apa namanya karena LSM juga dari kata LSM lebih diterima gitu ya ketika mendengar kata CSO orang-orang apa sih CSO tapi ketika ada kata LSM yang orang sudah tahu dari sisi nama menarik Bang silahkan Bapak Ibu untuk cek di chat disana disana ada link untuk Bapak Ibu melayangkan pertanyaan kepada narasumber kita siang ini sebentar saya juga kembali cek ya oke mungkin sambil menunggu pertanyaan Bang saya saya mau bertanya ini aja Bang apa ya dari sisi apa yang bisa dilakukan oleh CSO atau LSM untuk meningkatkan citra publik kepada kita itu dari sisi penggunaan atau pemanfaatan teknologi informasi tadi sudah sedikit memang sudah agak banyak disampaikan oleh Bang Misran kira-kira apa Bang sekarang secara banyak media sosial yang memang membantu apa ya mempromosikan kerja-kerja atau layanan dari LSM itu Bang silahkan Bang yang pertama adalah entitas kita apa kita jangan ragu juga untuk bersama-sama menyebutkan entitas kita sendiri CSO itu kan bahasa asing yang mungkin di masyarakat tidak terlalu familiar seperti kata Mbak Isha tadi sebenarnya masyarakat itu sudah familiar dengan kata LSM maka kemudian karena itu adalah entitas lokal Indonesia kita apapun itu terbelakang munculnya nama itu tapi itulah sudah menjadi entitas kita dan dipahami serta diakui sebagai satu entitas gerakan sipil nah dari ini kemudian kita bagaimana untuk membangun image itu yang sudah terkadung terlanjur terlanjur di monopoli image-nya oleh kalau saya sebutkan tadi LSM Sudo tadi LSM abal-abal oleh LSM Semu maka kita harus bisa membangun brand baru itu dengan apa tadi media sosial yang paling mudah dalam membangun media sosial ini tentu salah satunya adalah kita punya serangkaian serangkaian publikasi yang terstruktur jadi kalau kita menyebutkan mulai dari yang terreguler ada annual report itu yang reguler nah bagaimana kita kemudian setiap tahun mempublikasi apa kerja-kerja LSM itu setiap tahun secara pelembagaan kedua jangan ragu juga jangan menyembunyikan juga bahwa kita punya banyak praktek baik yang kita lakukan di lapangan dan kemudian ini minim tulisan ini dibuat serial tapi sudah mulai sudah ada yang mulai nah ini boleh kemudian diserialkan dalam bentuk sekarang ini banyak hal caranya ada yang dengan cara video Youtube dan sebagainya ada masalah tapi tentu nanti ada IT sendiri yang bisa bagaimana mengemasnya maksud saya bahwa semua sejajaring media sosial itu harus dimasuki oleh kita dan pelibatan orang-orang kalau kita ini sekarang pelibatan orang-orang milenial harus wajib karena segmen-segmen tertentu dimana kita orang kolonial ini sudah tidak familiar maka tentu kolaboratif antara orang milenial dengan orang kolonial maksudnya orang-orang yang sudah ujian tapi konten itu juga harus disesuaikan saya ketika melihat bahwa ada kontennya terlalu berat padahal ini seksesatannya milenial milenial itu inginnya ringan tapi substansinya tidak hilang maka kita jangan kasih yang terlalu berat dengan narasi kita silahkan substansi yang sama dinarasikan dengan generasi yang berbeda itu cara membangun image di media juga sebenarnya oke wah terbuka pengetahuan tentang ini bang baik terima kasih banyak bang misran ini terlihat ini sudah ada yang setuju ini mbak ini pemilihan kita buat voting tapi saya jadi bangga mengatakan bahwa saya dari LSM karena dari sisi nama sudah sangat familiar di masyarakat baik ada pertanyaan dari Mas Firdaus Cahyadi terkait ini bang saya bacakan ya bang ya Firdaus bertanya terkait dengan persoalan NGO LSM bukan sekedar tata kolola tapi juga tata kuasa siapa sebenarnya yang berkuasa dalam tanda kutip di dalam NGO atau LSM itu lembaga donor board atau konstituennya kemudian tata kolola NGO atau LSM perlu dibenahi tapi tanpa membongkar tata kuasa dari NGO LSM mungkin image tanda kutip di mata publik akan terus berlanjut pertanyaannya bagaimana langkah konkret membongkar tata kuasa di NGO atau LSM ini bang langsung aja nih ya jadi kalau teman-teman berkeinginan mendetilkan lebih jauh bahwa akuntabilitas itu dimulai dari soal tata kuasa dimulai dari legalitas dan kemudian tata kuasa seringkali misalnya sedang yang kita lakukan ini dalam konteks mentoring yang kebetulan juga satu badan program dengan KM Orangio yang dilakukan oleh Madani juga itu karena tidak kejelasan siapa pengambil keputusan siapa pelaksana keputusan dan siapa controlling jadi kalau ini clear menurut saya itu bukan hal yang sulit untuk mengetahui siapa sebenarnya yang menjadi muasa atau menjadi apa namanya menjadi tata kelola jadi dalam akuntabilitas itu kita juga mengatur bahkan sampai soal menghindari konflik kepentingan itu kalau makanya saya katakan kalau kita menerapkan betul yang namanya transparansi dan akuntabilitas dalam standar yang minimum maka kita bisa memperbaiki tata kuasa ini misalnya karena kan lembaga itu seringkali tidak jelas apakah dia berbentuk yayasan atau dia berbentuk perkumpulan kadang-kadang juga tidak clear karena mengambil peran di yayasan dengan di perkumpulan ini kan berbeda kalau perkumpulan kan kuasanya kan ada di anggota kalau yayasan kuasanya ada di pembina seperti itu ini soal distribusi peran di dalam organisasi akuntabilitas mendorong kesitu jadi maksud saya begini karena belum menerapkan itu salah satu kondisi organisasi kita menerapkan satu akuntabilitas dengan benar maka kemudian tidak jelas bagaimana relasi kuasa antara bot dengan pelaksana misalnya seperti itu ini kan menyangkut juga di dalam organisasi itu tentang prinsip egaliter misalnya seperti itu nah ini menurut jawaban saya jadi kalau benar-benar ingin memperbaiki ya akuntabilitas itu harus dilakukan karena termasuk konflik kepentingan termasuk mungkin dengan kekuasaan luar ya jadi minimal itu kalau kita membangun standar minimum berapa persen orang yang kalau dia punya profesi sebagai ASN ada di dalam satu organisasi dan dibolehkan nggak di situ boleh nggak dudukkan di dalam CSO itu atau LSM itu orang-orang yang punya jabatan publik orang-orang yang ada di partai itu kan semua ada di dalam standar minimum akuntabilitas tapi seringkali kan kita ketika kita lihat ada ada LSM Dewan Pembinanya misalnya itu adalah Ketua Partai A Ketua Partai B atau mungkin juga bahkan ada yang dari Kepala Dinas dan sebagainya ini bagaimana mengukur kata kuasanya jadi agak sulit kalau tidak clear dari sininya jadi menurut kita ya clearkan dulu tentang soal peran dan relasi organisasi di dalam struktur itu sendiri baru kemudian kita bisa bicara apa yang punya kuasa dalam pengambilan keputusan apa yang punya kuasa dalam operasional harian jadi jangan sampai terjadi single factor ada juga lembaga yang direkturnya dari tahun ke tahun bahkan sejak saya baru lahir di LSM ini sampai sekarang masih dia direktur misalnya seperti itu ini gimana kita mengatakan aguntabel gitu nah itu maksudkan kalau kita sindiran-sindiran di dalam organisasi kita mendorong organisasi pemerintah ada reformasi regenerasi dan sebagainya tapi di CSO sendiri tidak berhasil melakukan itu oke itu mungkin mbak sekilas ya mungkin dan disini juga ada botnya konsil ini ada Pak Prans Tugimin salah satu yang perumus anggota penambilitas nanti boleh juga sharing karena ini kan tiba-tiba pemantik saja kembalikan ke mbak Aisyah oh baik terima kasih selamat datang juga ke Pak siapa tadi bang Pak Tugimin Pak Tugimin ya terima kasih sudah hadir ini ada yang komentar di chat sebelum itu mungkin silakan kepada Bapak Ibu juga boleh bertanya melalui Zoom ini kalau misalnya mau bertanya boleh langsung di unmute saja bisa langsung menyampaikan ke narasumber kita Bang Misran namun ada juga yang komentar ini bang dari sebentar saya cek sebentar saya nggak melihat yang budgetnya oh nggak bisa ya bang ada sih tapi yang itu yang tadi yang sudah tata kelola itu oh iya ini ada dari kalau saya lihat ada Bang Delodo dari Bang Marcel dari YSDK Pontianak bahwa Bang Marcel ini apa namanya konsisten menggunakan kata LSM oh iya khusus kepada para pihak bahwa LSM itu tidak jelek gitu kan dan sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bang Misran silakan kepada Bapak Ibu apabila ada yang mau disampaikan apa ditanyakan kepada ah ini ada sementar dari Mas Pipin dari Yayasan sebentar mana ya ini Yayasan apa ini saya tidak tapi nanti ini ya ada Mas Pipin Mas Pipin bertanya terkait dengan oh kalau ini ini apa Bang komentar juga oh iya ini tantangan bagi para LSM ya sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu ini Bang menarik sebetulnya ketika tadi apa antara LSM itu berbagi kuasa begitu ya terus kemudian penggunaan ICT di dalam upaya NGO atau LSM untuk memperbaiki citra dirinya melalui tanda kutip promosi gitu kan nah saya sih tadi sudah mencatat beberapa hal yang sebetulnya jadi PR saya juga di tempat saya bekerja bahwa saya harus mulai merapihkan kerja-kerja yang sudah dilakukan oleh organisasi saya dengan tulisan kemudian mempublisnya itu baik itu di website sendiri atau di media sosial nah kira-kira apa yang bisa dilakukan dengan kerja-kerja sesama NGO atau LSM dalam rangka memperbaiki citra itu bang silahkan bang ya bentar ya saya coba panggil dulu Pak Franz Pak Franz Tugimin monitor nih Pak halo siap Pak Franz ya saya Mbak Aisyah kita minta Pak Franz dulu karena ini sama kami ini tim peneliti jadi kami ada tiga orang tim peneliti ini yang setiap tahun melakukannya ada Pak Franz Tugimin ada saya dan ada Ibu Lusi Herlina dari Sumatera Barat jadi tiga kota ini Jakarta, Jogja dan Sumbar gitu ya untuk memotret ini jadi Pak Tugimin juga punya banyak bisa silahkan Pak Franz barangkali ingin ada komentar terkait dengan diskusi hari ini Pak Franz karena ini kan ada diskusi ya kita semua narasumber gitu ya mohon maaf saya tadi terlambat jadi tolong pertanyaannya saya terlambat tadi salah melihat jam saya pertanyaannya bagaimana pertanyaannya sebentar sebetulnya dalam rangka ini Bang dalam rangka untuk memperbaiki citra dari LSM itu sendiri upaya kerjasama dengan para CSO itu apa yang bisa dilakukan dengan kerjasama itu ya Bang ya gitu baik ya saya kira sebentar saya mau memperkenalkan diri dulu jadi menyapa juga teman-teman yang ada kayaknya kenal Bang Marcel yang lama halo Bang Marcel sudah lama sekali gak ketemu ini apa ini ya selamat siang Pak Fran selamat siang lanjut danyang dari Kalimantan Barat saya kira banyak yang bisa dilakukan kalau itu tinggal kemarin kita yang pertama begini jadi pada saat ini saya kira kita jadi sebuah LSM itu kan mempunyai tujuan untuk perubahan sosial itu yang pertama jadi didirikan pasti visi-misinya itu tidak jauh-jauh dari untuk melakukan perubahan sosial nah dalam melakukan perubahan sosial itu pasti tidak bisa sendiri harus bersama-sama dengan sebanyak mungkin orang ataupun organisasi makanya kalau misalnya mau melakukan advokasi itu sangat tidak mungkin atau sangat susah kalau kita hanya melakukan sendiri tapi kita harus menggandeng dengan teman-teman yang lain bermitra berjejaring itu sangat penting saya kira itu satu poin pertama nah apa yang bisa dilakukan untuk bisa memperbaiki citra ini sebetulnya masih banyak kalau masing-masing LSM itu kan mempunyai visi-misi jadi bagaimana kita bisa mempertahankan pasti visi-misinya semua baik nah bagaimana kita bisa melaksana visi-misi itu dengan sebaik-baiknya ya itu tidak saya kira tadi kayaknya Bang Misran sudah sedikit memaparkan tentang prinsip akuntabilitas itu loh itu yang saya kira yang sangat penting untuk dipertahankan nah memang ya kadang-kadang pilihan-pilihan itu menjadi tidak gampang artinya kita memilih untuk tetap berdasarkan prinsip akuntabilitas itu atau kita kemudian mau ya katakanlah menyimpang dari situ antara ideologi dengan perut misalnya itu kadang-kadang memang tidak gampang lebih-lebih pada saat ini kan kehidupan LSM tidak semakin mudah selama lebih selama masa pandemi ini saya kira juga semakin sulit untuk mendapatkan mengakses sumber daya dari luar ya jadi kalau jawaban singkatnya ya itu mempertahankan bagaimana agar kita tetap bisa akuntabel terhadap kerja-kerja kita ya keberpihakan kita jelas kemudian kita melaksanakan itu sesuai dengan kaedah-kaedah yang tidak mencederai akuntabilitas dan juga apa kehadapan publik saya kira yang perlu dijaga itu kalau secara detail sih mungkin nanti bisa panjang dan itu kalau kita semakin punya banyak teman saya kira itu semakin mudah karena kita sering mengontrol kalau kita sering terbuka di dalam jaringan atau di dalam forum itu itu tambahan sedikit dari saya karena ini saya baru masuk jadi masih belum tune in betul ini terima kasih silakan Pak Misran kembali ke Mbak Aisyah dulu ada lagi itu tadi sudah cukup cukup luas yang dijelaskan sama ini sama Pak Frans ya kurang lebih begitu bagaimana sih daya tahan LSM dalam menghadapi disrupsi sosial dan teknologi bagaimana kelanjutan atau sustainability dari LSM jika donor sudah tidak memberikan pemberian dana di 5 tahun ke depan silakan Bang ini pasti kita semua tahu apalagi yang yang sudah pernah yang sudah mengikuti perkembangan LSM itu seperti Pak Frans ini dari tahun 60-an ya Pak Frans atau 70-an gitu ya dan saya di generasi pertengahannya gitu ya pasti akan sangat terasa sekali perbedaannya sangat antara dulu dengan sekarang pastinya utama dalam hal sumber-sumber pendanaan tapi dalam kajian kita bahwa ternyata potensi untuk memiliki variasi ya atau sumber-sumber resus atau pendanaan di luar dari sumber pendanaan dari donor itu ternyata terbuka lebar ya terbuka lebar terbuka lebar kenapa? karena pertama kita melihat dari sisi pemerintah sendiri sudah punya kebijakan untuk bagaimana ada kerjasama dengan membuka ruang kebijakan tentang suak lola tipe 3 dan tipe 4 ada 2 tipe disitu dan itu sudah mulai dijalankan ada praktek-praktek yang sudah mulai dikembangkan oleh teman-teman LSM ya di tingkat nasional dan juga di tingkat daerah dan kita juga sedang mengerjakan hal itu praktek kedua adalah dari sumber pendanaan publik dana publik melalui crowdfunding dan ini sudah banyak yang berhasil melakukan itu bahkan kemarin saya dikirim WA dengan satu LSM kecil tapi bisa mendapatkan sumber pendanaan dari crowdfunding untuk membantu anak-anak yang stunting misalnya seperti itu kemudian juga peluang kerjasama dengan sektor bisnis saya bicara banyak dengan konsultan-konsultan perusahaan yang melakukan apa namanya membantu perusahaan-perusahaan dalam membuat annual report laporan tahunan dan sustainability report mereka dan kita juga melakukan penelitian sendiri tentang itu bahwa ada kelemahan besar sebenarnya yang dihadapi oleh perusahaan ini terkait mengimplementasikan program community development sementara anggaran tentang community development di perusahaan itu cukup cukup besar karena bisa jadi 30 persen dari pendanaan yang untuk CSR itu bisa ke community development nah itu kebaikan kalau misalnya dana CSR-nya itu ada 1 triliun misalnya itu itu berapa yang akan dilakukan makanya kemudian bisa mendanain membeli kapal bisa mendanain membeli bedah rumah dan sebagainya karena cukup besar tapi mereka sebenarnya juga tidak puas secara secara praktek karena pendekatan community development lemah yang ahli dalam community development ini ya CSO atau LSM tadi LSM kapasitas itu hanya dimiliki oleh LSM bagaimana mengorganisir masyarakat bagaimana melakukan program komdev itu LSM yang punya keahlian di situ tapi untuk menjadi mitra nah kembali lagi 3 peluang tadi itu ada publik ada perusahaan dan kemudian ada pemerintah syarat-syarat dari LSM itu sendiri tidak terpenuhi ya tidak terpenuhi misalnya untuk SWAK Lola CP3 ada 9 persyaratan bagi LSM untuk bisa mengakses 9 persyaratan itu ternyata kebanyakan dari sebuah pendidikan program dan itu tidak hanya sekitar 60% ya kalau tidak salah yang mampu memiliki standar untuk itu standar minimum belum lagi yang dengan perusahaan yang sudah ada image dulu yang negatif misalnya seperti itu nah ini menurut saya dalam konteks peluang itu cukup besar banyak saat ini LSM yang juga sudah survive dengan model-model pendekatan itu disamping tentu dengan pengembangan-pengembangan bisnis model yang dilakukan oleh LSM itu sendiri tapi peluang lain di luar dari resource yang ada di dalam LSM juga resource di luar cukup besar makanya salah satu agenda besar dari kawan-kawan di forum-forum KM4EU ini salah satunya untuk melakukan sustainability dalam konteks sumber pendanaan itu sekarang bagaimana agar kita melakukan dua hal itu tadi pertama memperbaiki tata kelola kita dengan standar minimum kontabilitas kedua kita kerja kolektif untuk membangun image publik yang positif tadi yang tersebutkan ini kolektif tidak bisa satu dua LSM sendiri yang bekerja membangun image itu sementara di luar kita tadi saya katakan bayangkan sepersepuluh pun tidak sampai dari hampir 500 lembaga masyarakat atau ORMAS tadi yang sekarang bergentayangan tentu mustahil kalau kemudian itu hanya menjadi kerja satu atau dua lembaga saja nah maka saya kira KM4EU menjadi salah satu jembatan untuk kita membangun image positif itu di publik secara bersama-sama saya sepakat dengan pendekatan kolektif ini mungkin itu Mbak Aisyah baik terima kasih banyak Bang Misran keywordnya kalau apa tadi kerja kolektif jadi Bang kalau ada kerja-kerjanya bisa di kerjasamakan silahkan hubungi kami maaf ini termesok Bang siap-siap kita harus bekerjasama memang dalam banyak hal karena saya pikir kerja kolektif ini bukan menarik memang keyword tadi kerja kolektif yang maju bersama hidup bersama terus kemudian juga memperbaiki saling memperbaiki citra bersama di hadapan publik itu menarik jadi effort kita dari LSM terasa ringan gitu lah ya Bang baik bentar saya cek kembali Bang mungkin saya bisa nambah sedikit silahkan Pak Mela silahkan saya kira juga teman-teman yang lain bisa sharing juga seperti Bang Marcel dari Pontianak ini saya kira juga bisa sharing lah lembaga dia kan cukup lama dan sampai sekarang juga masih eksis dan bergembang saya kira ada pengalaman-pengalaman yang sangat berada tapi begini sebetulnya memang oke kalau lembaga dana dari luar itu memang semakin terbatas kita tahu tetapi sebetulnya saya lihat ya kalau LSM-LSM yang punya kapasitas yang baik itu juga tetap saja banyak peluang yang bisa di apa diperoleh diakses begitu ada salah satu LSM di Jakarta saat ini yang kalau kita lihat di website-nya itu lembaga dana itu lebih dari 12 saat ini nah ini menurut saya memang juga ada aspek bagaimana kita bisa mengakses sumber dana sumber daya tersebut ya jadi pasti itu aspek jaringan penting ya akses kapasitas kita dalam mengembang apa ya menjual ide menjual gagasan mempaket program kita yang baik itu juga kompetensi yang harus dimiliki artinya sebetulnya sesulit apapun saya kira peluang itu masih ada nyatanya memang ada salah satu LSM yang saya agak ngerti LSM itu dulu memang spesialisasinya itu hanya dalam masalah keuangan tapi sekarang dia bisa merambah kemana-mana dan bisa besar sekali sampai mendapatkan begitu banyak lembaga dana yang mendukung dia ini kan satu perkembangan yang sangat baik untuk saya jadi peluang itu tetap ada hanya kemudian masalahnya mengakses kesana itu kita punya atau tidak itu kalau yang dana dari luar tetapi juga kita harus mengembangkan yang tadi belum disebut oleh Bang Misran mungkin kemampuan internal jadi pengalaman satu nama sendiri itu saya saat ini masih membantu di satu nama dalam masa-masa pandemi ini memang mengalami permasalahan dana dari eksternal tetapi juga kebetulan kita untuk apa ya kemampuan internal itu sudah kita kembangkan agak lama jadi bagaimana kita bisa dalam tanda petik menjual tenaga-tenaga yang ada di dalam organisasi ini untuk kegiatan pemberdayaan di luar lembaga kita yang kemudian kita bisa mendapatkan income dari situ jadi satu nama dalam waktu yang lama bisa hidup dari saving yang sudah dilakukan selama ya puluhan tahun sehingga pada saat-saat ini ya oke masih bisa berjalan dengan agak lumayan lah tanpa kita tergantung dari dana dari eksternal jadi ini memang berkaitan dengan keberlanjutan organisasi dalam masalah pendanaan jadi kecuali sumber-sumber eksternal yang kita akses kita manfaatkan tetapi kita juga harus mulai memupuk atau menyisihkan sebagian dana-dana yang bisa kita simpan memang itu betul-betul dana organisasi jadi tidak ada dana yang sebetulnya itu hak untuk konstituen itu tidak dana yang didapatkan dari jasa yang dijual oleh organisasi kemudian itu disimpan sebagai saving itu menjadi salah satu modal yang kemudian bisa digunakan untuk running organisasi itu saat tambahan saja terima kasih terima kasih Bang Frans atas masukan yang berharga bagi kami semua disini atas pengalaman-pengalaman Bang Frans ya di satu nama sudah berapa lama Bang? saya kalau di LSM sudah panggilannya Pak ada Bang juga nggak apa-apa ibu itu ketika ibu-ibu dipanggil Mbak saya lebih dari 45 tahun sudah sudah mantap sudah lama sekali baik terima kasih Bang Frans Mbak Isha belum lahir sudah sudah mungkin ini kita tersisa waktu cuma satu menit lagi tapi sebentar saya kembali cek lagi chatnya saya takutnya ada yang terlewat cuma disini banyak sekali yang memberikan komentar bahwa sangat setuju sebentar ya jadi pengalaman teman-teman Bapak Ibu yang hadir disini terkait dengan penguatan LSM itu sendiri kemudian memperbaiki citra teman-teman sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bang Misran dan Bang Frans keywordnya banyak dan menjadi PR menjadi penyemangat bagi saya sendiri khususnya semoga ini menjadi masukkan juga Bapak Ibu sekalian yang memang tetap bekerja dan berkarya di sebuah lembaga LSM baik itu di nasional maupun daerah bahwa kita sebagai pegiat dari LSM harus terus berbenah diri untuk memperkuat organisasi kita sendiri dan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada saat ini misalkan teknologi informasi baik itu media sosial ataupun media-media yang lain media online-online yang lain yang sekiranya mempermudah upaya-upaya kita memperbaiki citra-citra kita gitu ya Bang Misran terima kasih banyak atas waktu sekitar satu jam bersama kami di sini namun apabila ada yang menanyakan dari Bapak Ibu terkait dengan penguatan LSM ini nanti ini ya Bang Misran sudikiranya merespon nanti saya layankan ke Bang Misran apabila ada pertanyaan lanjutan atau tambahan setelah diskusi ini ya terima kasih juga Pak Isra di dalam paparan itu lengkap ada email ada nomor telepon dan sebagainya jadi kita terbuka untuk diskusi selanjutnya oh iya baik-baik terima kasih Bang Misran atas kesedihan untuk dikontak oleh Bapak Ibu hadirin di sini sekali lagi terima kasih Bang Misran terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di diskusi kamisan minggu ini semoga Bapak Ibu juga tetap stay tune di diskusi kamisan lain waktu sekali lagi terima kasih atas atensi dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih banyak dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih sampai ketemu lagi Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam hormat untuk semua penggerak dan aktivis LSM Bang Jumadi dari Kalimantan Barat oh iya atau silahkan mau ber ber ini dulu Bang sudah disapa ada Bang Marcel tadi juga sudah nampak tadi Bang Marcel kawan-kawan lama muncul di sini mungkin yang belum kenal telah kenal dari saya dari sebagian sudah kenal terima kasih saya harus pindah ke ruang sebelah terima kasih Bang Halo Mbak Helena Halo Bang Jumadi apa kabar baik-baik Kak Makasih Mbak Isha suaranya kecil Mbak iya Kak Halo Halo Bang Jumadi terima kasih Terima kasih.